Halo semuanya, oke sesuai dengan janji saya yang sebelumnya ini adalah rumus-rumus senyawa kimia ada yang dalam bentuk senyawa disuruh buat namanya ada yang bentuk nama disuruh buat rumus kimianya oke, tapi itu gak masalah kalau teman-teman semuanya udah mengetahui konsepnya bagaimana oke, makanya kalau belajar kimia itu kita belajar konsepnya jadi jangan perlu ribet maksudnya, oh ini gimana, susah banget, jadi harus tau konsepnya dulu oke, kita langsung aja ya, yang bagian ini dulu tuliskan nama senyawanya dari, oke teman-teman ingat, dia bisa dalam bentuk senyawa kovalen, senyawa ion, asam, basah, atau senyawa organik oke, kita cek K itu, gulungan berapa? oke, bentar K itu adalah gulungan 1 gulungan 1 berarti dialogam oksigen, itu adalah unsur gulungan 6 berarti dia non-logam kalau logam ketemu non-logam, berarti ikatannya terbutik ikatan ion berarti ini adalah senyawa ion teman-teman ingat, kalau senyawa ion, tata namanya gimana? apakah perlu ditulis indeksnya? tidak, jadi ingat, yang perlu ditulis indeksnya itu kalau dia senyawa kovalen oke, berarti kalau dia senyawa ion, berarti sebutin nama kationnya, berarti kalau K itu adalah kalium oke, sedangkan selanjutnya unsurnya, kalau dia merupakan anionnya adalah anion tunggal, berarti harus diakhiri idat oke, berarti ini adalah anion tunggal ini oksigen, berarti diakhiri dengan idat, berarti kalium oksida oke, next lagi Mg golongan 2, logam Mg golongan 6, non-logam berarti unsurnya terbutik dengan senyawa terbutik dengan ikatan ion berarti namanya pintar Magnesium Oksida oke, next lagi aluminium golongan berapa? golongan 3 oke, ini teman-teman perlu ingat ya, kalau misalnya teman-teman lupa kalau dia unsur logam, berarti itu adalah unsur yang mudah melepaskan elektron sedangkan kalau non-logam, itu adalah unsur yang mudah menangkap elektron jadi kalau teman-teman tahu dia berada di golongan berapa, jadi cek aja misalnya nih, AL kan di golongan 3 kalau dia di golongan 3, berarti dia lebih mudah melepaskan 3 elektronnya berarti dia adalah logam sedangkan kalau S, itu berada di golongan 6 berarti supaya oktet, berarti dia lebih mudah menangkap 2 elektron kalau menangkap elektron, berarti dia termasuk ke dalam non-logam oke, berarti ini mengikuti, ini adalah senyawa ion berarti namanya, sebutin dulu kationnya berarti aluminium oke, ini sulfurnya, berarti kasi akhiran idak karena kan dia anion tunggal, berarti sulfida oke, kalau ag, 2 o ag ini, itu adalah golongan transisi berarti dia unsurnya logam ini non-logam, berarti katanya ion oke, berarti ag ini dia itu, namanya ag itu dia muatannya plus 1 ya berarti ini namanya adalah ag apa? ag pintar perak jadi namanya adalah senyawa ion berarti perak, dia biloksnya 1 oksid ya, atau gak perlu ditulis satunya juga gak apa-apa karena di biloksnya sama 1 oke, next lagi nih, Cu2O Cu itu dia biloksnya lebih dari 1 ya berarti kita harus hitung dulu berapa biloksnya oksigen itu kan biloksnya berapa? eh, sering muatannya tadi berapa? min 2 kan? min 2 ini Cu-nya ada 2 berarti supaya jumlahnya adalah 0 berarti ini Cu-nya adalah yang plus 1 ya kan? karena kan 2 dikali plus 1, dia plus 2 plus 2 ditambah min 2, makanya dia 0 jadi namanya, ini adalah Cu-nya dia muatannya disini plus 1 Cu itu adalah tembaga berarti namanya ini adalah tembaga biloksnya puluh 1 ini oksigen oksida oke sedangkan ini P P itu bolongan 5 berarti dia 0 logam setelah itu bolongan 7 berarti sesama 0 logam berarti katanya kovalen kalau kovalen, baru indeksnya ini disebutin oke P itu adalah fosforus oke fosforus disini CL-nya ada 3 berarti 3 itu apa? 3 oke 3 CL itu dia klorin kasih akhiran belakang unsur kedua dikasih akhiran ida berarti 3 klorida oke terus ini lanjut AL tadi golongan 3 berarti dia logam ini 0 logam berarti senyawanya ion berarti indeksnya gak disebutin ya berarti ini adalah senyawa ion berarti namanya aluminium klorida jadi kalau teman-teman buat namanya aluminium 3 klorida itu salah oke SR itu golongan 2 SO4 itu golongan oh sorry SO4 itu adalah ion SO4 2- ini kation ini anion berarti ini golong adalah senyawa ion berarti namanya SR itu apa? A-K-strontium jadi namanya strontium SO4 namanya apa? A-K-good sulfat oke HI HI ini termasuk ke dalam golongan apa? senyawa apa? ini senyawa kovalen ya H itu kan dia unsurnya non-logam I itu dia termasuk ke dalam unsur golongan 7 yaitu non-logam tetapi ingat kalau ada H-nya berarti termasuk asam ya tapi ingat bukan semua senyawa yang memiliki H itu adalah asam bukan ya oke ini bisa disebut namanya adalah kalau ada H-nya tadi kan berarti asam ini adalah anion sisa asamnya berarti asam kasih akhiran ide ya berarti iodin menjadi iodida jadi asam iodida kayak gitu oke sedangkan kalau ini nitrogen golongan 5 oksigen golongan 6 berarti sama-sama non-logam berarti dia adalah senyawa kovalen berarti sebutin indeksnya disini N-nya ada 2 berarti namanya D-nitrogen oke O-nya disini ada 5 berarti pental unsur kedua diakhiri dengan ida ada 5 berarti pental oksida oke gampang kan next lagi ini ini dari dikasih namanya buat rumah kimia besi oke ingat ya angkar mau ini berarti muatan atau indeks atau biloks dari unsur yang depannya besi berarti simbolnya adalah F-E dia T-B-L plus oke karbonat rumus kimiannya apa nah teman-teman harus ingat nih ini adalah anion poliatom yaitu CO3 2- nah ini kali silanya 2-nya kesini CO3-nya disini akhirnya ini adalah F-E 2-nya kesini ya F-E2 sedangkan CO3-nya ingat dalam kurung ada sebanyak 3 kali CO3 3 kali gitu loh oke next lagi yang ini timah 2 timah itu rumus kimiannya apa A-SN ya SN 12A ini 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 yang saya maksud jadi pada umumnya yang memiliki biloks lebih dari 1 kan golongan B ya transisi nah sedangkan timah ini ini merupakan golongan utama oke atau golongan A jadi dia juga memiliki biloksnya lebih dari 1 oke ini contohnya ya ini di biloksnya 2 motanya 12 ini motanya 14 oke jadi teman-teman harus kalau sering latihan sih udah tahu tuh oh berarti ini yang biloksnya 2 ini biloksnya 1 ini gitu gak bisa kalau dia itu kan golongan 7 berarti CL- kali silang aja berarti dia akan terbentuk SN CL2 oke gitu oke sedangkan ini kalau peraksulfat oke maka tadi saya sebut perak itu dia biloksnya adalah 1 jadi kalau teman-teman gak usah tulis 1 ini juga gak apa-apa itu ya itu paling benar jadi gak usah ditulis 1 ini ya karena dia biloksnya cuma 1 jadi ini perak sulfat perak itu kan AG muatannya plus sulfat itu kan ah pintar SO4 2 min jadi kali silang aja berarti senyawanya yang terbentuk adalah AG2 SO4 oke gitu oke next lagi barium hidroksida barium itu adalah golongan 2 berarti muatannya adalah BA2 plus oke BA2 plus hidroksida itu adalah OH- ya kan ingat ya hidroksida itu OH- ya berarti ini dikali silang ini menjadi BA oke buka kurung OH 2 kali oke gitu oke lanjut timah phosphat timah berarti tadi SN disini 4 muatannya berarti 4 plus phosphat itu apa ah pintar PO4 ah sorry phosphat dia 3 O nya ya 3 min kali silang aja jadinya SN 3 ini ya kesini ya PO4 eh sorry PO4 PO3 karena kan phosphat PO3 4 oke kita oke kalau kalium permanganat kalium itu kan berarti K plus ya oke sedangkan kalau permanganat itu rumus kimianya adalah MnO4 min jadi ini kan sama-sama satu ya berarti ini sama aja dengan Km NO4 oke kalau ini natrium di karbonat natrium itu kan Na plus ya oke kalau di kromat itu rumus kimianya ini CR2 O7 2 min oke CR2 O7 2 min ini namanya di kromat kali silang aja ini kesini berarti ini Na 2 nya ke bawah oke CR2 O7 O7 kalau ini magnesium magnesium itu kolongan 2 ya berarti Mg2 plus nah ini dia ada arsenat arsenat ini rumus kimianya adalah Ks O4 3 min oke kalau arsenat itu AS O3 3 min jadi kali silang aja jadinya nanti apa ini Mg 3 nya ke bawah oke ini Ks O4 2 oke gampang ya oke demikian dulu pembahasan kita untuk soal-soal sebenarnya kalau teman-teman ubah konsepnya ya udah lebih cepat nih oke demikian dulu harus banyak kelatihannya jangan lupa please subscribe dan share ya terima kasih bye bye bye